Salahat liputanam.com, welcome back to News Flash Sport bersama saya, Teresia Meli Nandasari. Hari ini seperti biasa, kita akan mengulik 3 berita hangat dari Nia Oraga selama 24 jam terakhir. So without any further ado, let's check it out! Berita pertama dibuka dengan kabar pelatih Manchester United, Eric Ten Hag, yang meminta dua pemainnya angkat kaki dari Old Trafford, usai MU dikalahkan Tottenham Hotspur di Liga Inggris. Seperti diketahui, Setan Merah baru saja menelan kekalahan perdananya di ajang Premier League pada Sabtu 19 Agustus lalu. Skuad racikan Eric Ten Hag takut 2 gol tanpa balas saat bertandang ke markas Spurs. Pelatih Manchester United pun langsung membuat pengumuman terkait dua penggawa yang harus pergi dari MU pasca kekalahan tersebut. Juru taktik berkepala plompas mengeklaim Donny van de Beek dan Brandon Williams tak masuk dalam rencananya musim ini, sehingga diharapkan bisa mencari klub baru sebelum penutupan jendela transfer. Tanda-tanda pembuangan kedua pemain oleh Eric Ten Hag sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Sang pelatih sama sekali tidak memasukkan nama mereka dalam daftar squad MU di Liga Inggris, termasuk saat menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur akhir pekan kemarin. Dari Liga Inggris kita bergeser ke Bundesliga, raksasa Jerman Bayern München kabarnya sudah membuat keputusan soal Benjamin Pavard yang berpotensi bikin dua klub Premier League Manchester United dan Arsenal gigit jari. Sebagai mana diketahui, MU dan Arsenal memang cukup santar dikaitkan dengan kepinggahan Pavard di bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah berambisi menambah kekuatan squad di lini belakangnya apabila berhasil menjual Harry Maguire ke West Ham. Sementara itu, Arsenal amat membutuhkan kehadiran Pavard lantaran Julian Timber dihantam cedera. Akan tetapi Bayern München baru-baru ini membuat pernyataan yang berpotensi mematahkan hati MU serta Arsenal. Jurut taktik Thomas Tuchel menyatakan Pavard masih akan memperkuat tim racikannya, lantaran ia diklaim belum mengomunikasikan keinginan untuk tinggah dari Jerman. Last but not least, di berita ketiga ada Timnas Indonesia U23 yang baru saja menyelesaikan pertarungan melawan Timur Leste di fase grup B Piala AFF U23 pada minggu 20 Agustus kemarin. Squad raciknya Sinteyong menang tipis 1-0 berkat gol yang dilesakan oleh Ramadhan Saranta di menit-menit akhir babak pertama, usai meneruskan umpan dari Beckham Putra. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U23 berada di posisi yang cukup rentan dalam kelas main sementara grup B. Mereka menghuni peringkat 2 setelah sebelumnya kalah dari Malaysia di laga perdana. Adapun Timnas Indonesia sekarang hanya bisa bergantung pada performa tim-tim lain. Pasalnya, cuma juara grup dan runner-up terbaiklah yang berhak melaju ke semifinal Piala AFF U23 2023. Sabrat Lipetangan.com, itu dia 3 berita hangat dari dunia olahraga hari ini. Jangan lupa saksikan terus News Flash kalau kamu pengen tahu update berita-berita seluruh lainnya. Saya Teresia Melinda Dersari pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.